Apa yang saya sampaikan sama sekali tidak benar. Buntut pernyataan yang menyebut Mahfud MD sebagai dosen yang subjektif dan tak demokratis, Bupati Karangganjar, Juliat Mono, dipanggil oleh Menko Polohukam. Mahfud MD menganggap pernyataan Juliat Mono mencederai integritas agendemik kampus dan ia sebagai dosen. Pemanggilan ini berangkat dari pernyataan Juliat Mono yang menyebut bahwa dosennya, Mahfud MD tak meluluskannya pada mata kuliah politik hukum. Ia menduka hal ini lantaran dirinya berasal dari Golkar, sedangkan Mahfud MD dari PKB. Mendengar hal itu, mantan anggota DPR itu langsung memanggil Juliat Mono untuk memberikan klarifikasi pada Kamis 29 Desember. Menurut Mahfud MD, saat itu ia tidak pernah mempersulit perkuliahan Juliat Mono. Bahkan ia memberikan nilai B untuk politisi Golkar tersebut. Saat bertemu Mahfud MD, Bupati Karanganyar itu langsung meminta maaf. Diketahui, Juliat Mono adalah Bupati Karanganyar periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga tahun 2023. Ia menggantikan Rina Iryani yang berjabat hingga tahun 2013. Sebelumnya, Juliat Mono menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2004 hingga 2009. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Karanganyar. Itu menyangkut integritas akademis UMS maupun saya. Oleh sebab itu, saya klarifikasi kepada yang bersangkutan itu. Apa betul dia tidak lulus dari saya? Kemudian males kuliah karena didebat, karena dia Golkar saya PKB katanya waktu itu. Pada lorang Golkar yang kuliah ke saya dapat A semua. Apa betul itu? Nah, saya cek ke Pak Kartode, Profesor Radul Sumpri. Saya minta dia bicara sendiri. Ayo Pak, bicara Pak. Di sini. Pak Juliat Mono. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliat Mono, Bupati Kabupaten Karanganyar. Salah satu mahasiswanya Bapak Profesor Dr. Mahbub MD saat kami kuliah S2 Magister Hukum di UMS tahun 2002. Alhamdulillah kemarin kami di wisuda S2. Tapi saat wisuda S2 Magister Hukum itu, apa yang saya sampaikan sama sekali tidak benar. Saya tahun 2002 itu oleh Pak Profesor Mahbub diberikan nilai B. Jadi saya hilaf. Saya mohon maafkan bersama sekali tidak benar apa yang saya sampaikan itu. Apa Mahbub itu sejak kami mahasiswa idola kami. Kami sangat bangga sekali dan apa yang kami sampaikan saat ini sudah kemenin benar-benar salah dan tidak benar. Apa yang saya sampaikan seperti itu. Justru Pak Mahbub memberikan nilai saya B. Dokumen nilai pelajaran kuliah mata kuliah politik hukum. Oleh karena atas pernyataan saya yang keliru, yang salah, yang tidak benar itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menjaga tulpa maaf memiliki identitas dan idola kami dan idola bangsa Indonesia. Sekali lagi. Cukup ya? Cukup ya teman-teman? Cukup. Ayo. Cukup. Oke, terima kasih. Pak Edy, selamat jalan ya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.